hai hai yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan selamat kembali berjumpa dengan channelnya Mister Jonis ya Mister Jonis jangan lupa like subscribe dan komen monggo mampir nih channel saya saya ingin mengasih memberi tutorial kepada anda cara perakitan power ini video selanjutnya dari kemarin kemarin kan saya mengasih tutorial sepertinya apa saja yang dibutuhkan untuk merangkut power sekarang saya memberi video memberi tutorial video cara merangkut power yang benar ini dimulai dari trafo penyambungan trafo harus seperti ini dari saklar ini ini videonya ya jelas ini terus masuk ke 0 sama 220 trafo yang kedua outnya anda tidak bebas ini saya lagi coba-coba dulu saya mengasih tegangan 32 volt kalau sudah jadi saya mau anda mau ngasih 55 sampai 60 70 volt terserah anda yang kedua elko penyambungnya harus seperti ini harus seperti ini kiprok plus dapat elko yang warnanya hitam kalau ik kiproknya min dapat elko yang warnanya putih terus ini CT ini CT harus seperti ini pemasangannya harus di seri seperti ini ya seperti ini terus saya menggunakan driver 506 saya tef saya tef menggunakan Toshiba 5200 kalau di tef membutuhkan transistor transistor 2 watt 100 ohm 100 ohm ya 200 ohm terus tr final tr final saya menggunakan Toshiba Toshiba yang seharinya agak bagus sekitar harganya 33 ribu saya menggunakan Rkapur ini Rkapur pemasangannya seperti ini Rkapur 0,5 5 watt terus saya menggunakan air basis air basis ini 10 ohm 2 watt ya air basis ini 10 ohm 2 watt ini rencana buat speaker sublo sup ganggu buat audio sublo menggunakan speaker 15 kali 2 satu channel menggunakan 15 kali 2 yang satunya ini saya menggunakan ya sama Rkapur 0,5 air basis 10 ohm 2 watt transistor pas saya pakai Toshiba ini ya saya tef juga ini beda driver ini drivernya SOCL 504 ini rencana buat lumit saya bahwa lumit saya buat lumit monggo yang mau merakit seperti ini bisa di contoh ya ini rakitan Mr. Joe mohon maaf soalnya ini lagi kacak-acakan ya saya belum sambung kafinya semua ini cuma membuat tutorial kepada anda saya meraka cara meraka yang benar yang seperti ini harus pas kalau nggak pas kabelnya terperakit yang nggak pas biasanya itu nge-ground nge-ground lor nge-ground nggak bisa bersih suaranya tapi Alhamdulillah karya Mr. Joe karena kata orang lumayan bagus ya kalau anda ingin memesan langsung hubungi ke nomor saya di nomor di kolom depresi di kolom komentar terima kasih ya udah cukup sekian video saya ya udah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau anda ingin menyaksikan video selanjutnya video cekson silahkan video disimak video selanjutnya ya udah terima kasih disimak video selanjutnya